Kembali bersama Ana dan Fena di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali kami hadirkan juga pemirsa informasi langsung dari Galeri Apa Kabar Indonesia Siang. Ada fenomena alam Medan Magnet yang berada di jalur perbukitan Medan menuju Brastagi di Kabupaten Diliserdang, Sumatera Utara. Mendadak viral di media sosial, banyak warga dari dalam dan luar daerah berbondong-bondong menadangi ke lokasi untuk menguji kebenaran sensasi unik gerakan Medan Magnet. Ruas jalan yang baru diaspal dua bulan lalu di kawasan Deliserdang, Sumatera Utara telah menjadi lokasi wisata dadakan. Lokasi ini kemudian viral lantaran adanya keunikan tersendiri, yaitu terdapat Medan Magnet yang bisa membuat kendaraan sepeda motor bisa berjalan naik ke atas tanjakan tanpa menghidupkan mesin. Fenomena unik ini menarik perhatian terutama kaum milenial. Setelah viral selama beberapa pekan, banyak warga dari berbagai daerah yang datang ke lokasi untuk menguji sensasi unik ini. Farid, warga kota Binjai, mengaku datang ke lokasi untuk mengetahui dan memastikan fenomena Medan Magnet yang tengah menjadi perbincangan warganet. Ia bersama temannya ingin merasakan sensasi unik tersebut di ruas jalan yang terkenal dengan Medan Magnetnya ini. Penasaran aja gitu karena viral soalnya di media sosial kan, kami pengen nyoba juga soalnya kan dekat juga dari sini. Memang aneh unik aja gitu, kok bisa dia ini kan posisi nanjak bisa ketarik sendiri gitu, memang berarti betul ada mahanetnya betul. Memang tujuannya ini mau nyoba ini nih, cuman ini. Sementara itu pihak stasiun geofisika kelas 1 Deli Serdang mengatakan, di lokasi tersebut terdapat adomali magnet, namun masih perlu dikuatkan dengan pengukuran gravitasi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One, mengabarkan. Dan untuk mengetahui fenomena unik ini, pembersa sudah adarkan kami, Nofri Avandi, yang akan memberikan informasi terkini. Selamat siang, Nofri, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang, Anna, Fena, dan juga pemirsa. Pasti Anda sudah melihat seperti apa keunikan dari fenomena medan magnet yang berada di Kabupaten Deli Serdang. Bahkan, sepeda motor, mobil juga bisa naik sendiri nih, seperti tertarik adanya magnet meskipun jalan tersebut dalam keadaan menanjak. Dan bahkan, bukan hanya mobil maupun sepeda motor yang ada unsur besinya, bahkan ini ada temuan baru bahwa botol plastik, botol air mineral yang berbahan plastik ini juga turut bisa naik. Meskipun ini jalannya dalam keadaan menanjak. Nah, lokasi tersebut berada tepat di lokasi yang saya mengabarkan saat ini sekitar kurang lebih 40 menit dari titik yang saya mengabarkan ke lokasi, yaitu diberada di Jalan Besar Kuta Limbaru, Dusun Tanduk Medua, Desa Sukamakmur, Kecamatan Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang. Nah, memang di sini sudah banyak sekali ya menjadi perhatian masyarakat dengan adanya fenomena ini yang biasanya masyarakat lewat ke akses tersebut untuk menuju lokasi wisata berastagi. Dimana lokasi tersebut merupakan salah satu jalur alternatif dari Kota Medan untuk menuju daerah wisata berastagi. Namun dengan adanya fenomena ini, banyak masyarakat yang berhenti di titik tersebut untuk mencoba sendiri kendaraan mereka seperti apa sensasinya, naik di atas kendaraan mereka sendiri tanpa menghidupkan mesin ataupun dalam keadaan mati dan memang terbukti dari video yang terlihat bahwa kendaraan tersebut bisa naik sendiri meskipun dalam kondisi yang menanjak. Nah, saya akan berbincang langsung di sini dengan Kepala Stasiun Geofisika, BMK Gideli Serdang Sudara, Bapak Agus Rianto di sini. Pak Agus, selamat siang. Selamat siang, Mas. Agus, ini bisa dijelaskan jarak kita dari titik mengabarkan ke lokasi ini berapa lama lagi nih, Pak? Ya, kurang lebih kalau jarak tempuh sekitar 40 menit atau jarak dalam kilometer kurang lebih 20 sampai 25 kilometer. Baik, berarti sudah tidak jauh lagi ya? Tidak jauh dari tempat ini. Ya, lurus saja, Pak ya? Ya, lurus saja, nanti langsung menjumpai titik di mana saat ini menjadi fenomena. Nah, ini dengan adanya fenomena ini, Pak, ini kan menjadi keunikan tersendiri. Jalan tersebut bisa menarik kendaraan meskipun dalam keadaan menanjak. Seperti apa yang dilakukan oleh BMKG sendiri? Ya, BMKG sudah menurunkan tim untuk survei ke lokasi di desa Taduk Benoa. Dan di sana kami membawa peralatan geomagnet, yaitu berupa PPM, proton magnetometer. Nah, dari 33 titik yang kami lakukan pengukuran, lalu kita bandingkan dengan baseline yang ada di kantor kami, memang nilai delta yang kita peroleh bervariasi kurang lebih 100 hingga 200 nanotesla. Nah, ini cukup signifikan untuk menyatakan bahwa memang ada pengaruh medan magnet di tempat itu. Tetapi kami tidak berhenti sampai di sini. Kami juga melakukan beberapa percobaan seperti tadi air mineral yang dilindingkan. Dan ternyata bahan yang tidak bersifat magnetis pun bisa menggelinding ke atas. Sehingga dugaan kami dan kajian kami selanjutnya, kami akan melakukan pengukuran kembali dengan menggunakan alat gravitimeter. Untuk mengetahui apakah kemungkinan ada pengaruh medan gravitasi justru, bukan medan magnet yang terjadi di Kutalimbaru ini. Ini adalah total 33 titik Pak ya, yang diketahui dugaan ada magnet ataupun gravitasi di lokasi. Jadi kita meng-cover wilayah yang diduga memiliki medan magnet tadi di 33 titik. Dan kami juga melakukan pengukuran selama 6 jam full di satu titik yang berjarak kurang lebih 2 km dari lokasi. Sehingga kami mendapatkan nilai variasi medan total magnet bumi yang ada di sana. Seperti itu. Baik Pak, tadi kan sudah ada hasil ukuran yang dilokasi dengan alat yang sudah disediakan. Kemudian dites dengan alat yang di kantor ini ada perbedaan yang cukup signifikan. Ini berbahaya tidak Pak bagi masyarakat sekitar mungkin yang akan melintas ketika mungkin kendaraan mereka ataupun menggunakan sepeda yang berbahan besi ini bisa berbahaya mungkin? Ya, jadi dari pengukuran nilai yang didapat di lapangan dan dengan baseline yang ada di kantor memang ada delta. Nah, tadi 100 hingga 200 dengan Tesla ini cukup signifikan. Artinya bagi kendaraan yang berhenti pada saat itu akan mengalami daya tarik yang cukup signifikan juga. Nah, ini ke depan kami juga sudah memberikan himbawan kepada pemerintah daerah di tempat ini untuk menaruh pengumuman, papan, signboard kepada masyarakat di sekitar untuk juga berhati-hati. Karena jalan ini nanti akan menjadi jalan alternatif. Saya khawatir kalau terjadi kemacetan dan penumpukan kendaraan akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi kesehatan juga jika nilai medan magnetnya sangat signifikan, itu juga dapat mengganggu kesehatan bagi tubuh kita. Seperti itu. Baik Pak, ini kan dengan ada temuan ini. Dari BMKG sendiri apakah dengan adanya daya tarik baik itu magnet maupun gravitasi yang ditemukan ini hal biasa atau memang ini fenomena yang cukup langka terjadi? Ya, mungkin bisa dikatakan ini fenomena yang unik ya. Tidak setiap tempat bisa mengalami hal seperti ini. Sehingga bagi kami BMKG dengan tim yang ada kami mencoba untuk melakukan penelitian. Kedepan dalam waktu dekat kami akan didukung oleh BMKG Pusat untuk melakukan pengukuran menggunakan alat gravitimeter. Nah, alat itu hanya ada di kantor pusat. Sehingga kami masih menunggu tim dari pusat untuk datang ke tempat ini untuk bersama-sama melakukan pengukuran kembali untuk mengetahui apakah pengaruh yang terjadi adalah akibat magnet atau gravity. Seperti itu. Terima kasih Pak Agus atas keterangannya itu. Tadi Pemirsa, seperti apa penjelasan dari Pak Agus Trianto dari Stasiun Geofisika dari Serdang menyatakan ternyata ini masih dugaan karena bukan hanya besi yang dapat tertarik di lokasi tersebut tapi juga bahan botol air mineral juga ikut tertarik. Maka ini masih menjadi dugaan apakah ini magnet ataupun adanya daya tarik dari gravity. Sehingga saat ini pihak BMKG dari Serdang masih menunggu alat yang akan diturunkan dari BMKG Pusat untuk mengecek secara langsung apa yang terjadi di titik tersebut. Nah Pemirsa, untuk Anda di Kota Medan yang akan melihat keunikannya secara langsung bisa menempuh waktu sekitar kurang lebih 2 jam dari Kota Medan ke daerah Deli Serdang tepatnya di Kecampatan Kuta Limbaru di Desa Sukamakbur. Demikian, saya kembalikan ke Vena dan Anda di studio. Baik, terima kasih Nofri Avandi melaporkan langsung dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jodoh tetap lagi. Apa kabar Indonesia siang?